selamat menikmati yang memuat nilai-nilai fungsi trigonometri dari suatu sudut nah jadi maksudnya apa? nah jadi secara simpelnya identitas trigonometri itu memiliki antara ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama nah jadi identitas trigonometri itu dapat kita buktikan kebenarannya dengan cara menyederhanakan salah satu ruas itu menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri nah dan hasilnya itu harus sama antara ruas kanan dan ruas kiri itulah yang disebut dengan identitas trigonometri nah selanjutnya disini saya akan membahas mengenai rumus-rumus dari identitas trigonometri nah yang pertama yaitu rumus dasar yang merupakan kebalikan nah untuk rumus-rumus ini itu sudah pernah dijelaskan pada video mengenai perbandingan trigonometri nah jadi misalnya nih nomor 1 untuk cosec alfa nah cosec alfa itu merupakan kebalikan dari sin alfa maka rumus dari cosec alfa itu sama dengan 1 per sin alfa atau bisa juga sin alfa itu sin alfa kan sama dengan kebalikan dari cosec alfa nah jadi sin alfa itu rumusnya sama dengan 1 per cosec alfa nah lalu untuk rumus yang kedua second alfa nah second alfa itu sama dengan kebalikan dari cos alfa maka rumusnya itu sama dengan 1 per cos alfa atau cos alfa sama dengan 1 per second alfa nah lalu untuk rumus identitas yang ketiga kotangan alfa itu sama dengan kebalikan dari tangan alfa nah jadi rumus dari kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa atau tan alfa itu sama dengan 1 per kotan alfa nah lalu selanjutnya rumus dasar yang merupakan hubungan perbandingan nah untuk rumus-rumus ini juga itu sudah ada pada materi perbandingan trigonometri nah jadi tangan alfa itu rumusnya sama dengan sin alfa per cos alfa nah lalu untuk kotangan alfa kotangan alfa itu tadi apa? kotangan alfa itu merupakan kebalikan dari tangan alfa nah jadi tinggal dibalik saja jadi tadi tan alfa rumusnya sin alfa per cos alfa maka untuk kotangan alfa tinggal dibalik yaitu sama dengan cos alfa per sin alfa nah rumus yang selanjutnya nah rumus yang selanjutnya yaitu rumus dasar yang diturunkan dari teorema pitagoras nah untuk rumus yang pertama yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1 lalu rumus yang kedua 1 ditambah tangan kuadrat alfa sama dengan second kuadrat alfa lalu rumus yang ketiga 1 ditambah kotangan kuadrat alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa identitas trigonometri itu memiliki ruas kanan dan juga ruas kiri yang sama dan identitas trigonometri itu dapat dibuktikan kebenarannya dengan mengubah salah satu ruas itu ke dalam bentuk yang sama nah jadi kita akan mencoba rumus-rumus ini kita akan coba buktikan kebenarannya apakah rumus ini benar atau salah nah jadi pertama karena ini rumus yang diturunkan dari teorema pitagoras maka disini akan saya buat dulu rumus dari pitagoras nah jadi misalkan disini saya memiliki segitiga siku-siku nah ini untuk nilai A-nya sorry ini untuk sisi A ini untuk sisi B ini untuk sisi C dan ini untuk alfanya nah rumus dari pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat nah jadi misalkan kita mau membuktikan rumus yang pertama yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 nah jadi kita tulis dulu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan nah pertama-tama kita ubah dulu cos, nilai cos ini cos itu seperti yang sudah pernah dijelaskan pada materi perbandingan trigonometri cos itu adalah sisi samping per sisi miring nah sisi sampingnya itu B, sisi miringnya C jadi cos itu kita ganti menjadi B per C jadi B per C kuadrat nah lalu untuk sin, sin juga kita ubah nah sin itu rumusnya sisi depan per sisi miring jadi sin itu kita ganti menjadi A per C jadi rumus sin kuadrat alfa itu sama dengan A per C kuadrat nah lalu kita keluarkan nilai kuadratnya sehingga akan menjadi B kuadrat ditambah A kuadrat per C kuadrat nah sekarang kita lihat B kuadrat ditambah A kuadrat nah kita perhatikan pada rumus Pitagoras nah jadi A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat nah jadi tinggal kita ganti saja B kuadrat dan B kuadrat ditambah A kuadrat itu ganti menjadi C kuadrat nah rumusnya akan menjadi C kuadrat per C kuadrat nah C kuadrat per C kuadrat itu hasilnya sama dengan 1 nah jadi kita akan dapat nilai rumus dari identitas trigonometri yang pertama yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 nah selanjutnya kita akan membuktikan rumus yang kedua yaitu 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secan kuadrat alfa nah jadi kita tulis dulu 1 ditambah tangan kuadrat alfa nah yang harus kita lakukan itu adalah mengubah nilai tangan nah untuk nilai tangan tangan itu rumusnya adalah sisi depan per sisi samping nah sisi depan per sisi samping itu sama dengan A per B jadi tangan kuadrat alfa itu kita ganti menjadi A kuadrat per B kuadrat nah lalu maka 1 ditambah tangan kuadrat alfa itu hasilnya sama dengan 1 ditambah A kuadrat per B kuadrat nah selanjutnya untuk 1 nah kita ganti saja 1 itu menjadi B kuadrat per B kuadrat karena kita ingin menyamakan penyebutnya jadi kita akan dapat rumusnya menjadi B kuadrat per B kuadrat ditambah A kuadrat per B kuadrat nah B kuadrat ditambah A kuadrat sesuai dengan rumus Pitagoras nilainya itu sama dengan C kuadrat nah tinggal kita ganti sekarang nilainya jadi B kuadrat ditambah A kuadrat kita ganti menjadi C kuadrat nah jadi rumusnya akan menjadi C kuadrat per B kuadrat nah C per B itu merupakan rumus dari sekan karena sekan itu merupakan kebalikan dari cos nah jadi maka kita akan dapat disini C kuadrat per B kuadrat kita ganti menjadi sekan kuadrat alfa nah jadi rumus maka kita akan dapat rumus identitas trigonometri yang kedua yaitu 1 ditambah tangan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa nah untuk identitas yang kedua itu berarti nilainya benar nah selanjutnya untuk rumus identitas yang ketiga yaitu 1 ditambah tangan kuadrat alfa itu sama dengan cos sekan kuadrat alfa nah jadi pertama kita tulis dulu 1 ditambah kotangan kuadrat alfa nah untuk nilai kotangan itu kita ganti menjadi B per A karena kotangan itu merupakan kebalikan dari tangan ya jadi kalau tangan itu kan A per B jadi kotangan rumusnya B per A nah jadi rumusnya itu sama dengan 1 ditambah B kuadrat per A kuadrat nah lalu 1 kita ganti karena kita ingin menyambahkan penyebutnya 1 diganti menjadi A kuadrat per A kuadrat nah maka rumusnya akan menjadi A kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat nah A kuadrat ditambah B kuadrat sesuai dengan rumus Pitagoras itu sama dengan C kuadrat nah kita tinggal ganti C kuadrat per A kuadrat nah C per A itu merupakan rumus dari kosekan kosekan itu merupakan kebalikan dari sinus nah kita ganti nah kita ganti C kuadrat per A kuadrat sama dengan kosekan kuadrat alpha jadi kita akan dapatkan rumus identitas trigonometri yang ketiga 1 ditambah kotangan kuadrat alpha sama dengan kosekan kuadrat alpha nah jadi untuk identitas trigonometri yang ketiga ini nilainya juga benar baik teman-teman sampai disini dulu video dari saya mengenai identitas trigonometri terima kasih buat yang telah menonton jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya ya sampai jumpa semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.